Intro Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, Orang Tua, Murid SD Manjusri Pada kesempatan kali ini saya selaku Kepala Sekolah SD Manjusri Ingin menyampaikan aturan atau tata cara pembelajaran tatap muka terbatas yang akan segera kita lakukan Rencananya jika tidak ada halangan kita akan memulai pembelajaran tatap muka terbatas untuk murid-murid SD Manjusri Pada tanggal 11 Oktober 2021 Untuk itu tentunya kami merasa perlu menyampaikan hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada orang tua murid sekalian Agar pembelajaran tatap muka kita berjalan dengan baik, lancar dan tentu saja aman Prosedur atau syarat pertama adalah orang tua yang menginginkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah Mengisi surat yang akan kami sediakan belangkonya nanti itu adalah surat izin dan kesanggupan orang tua Dengan mengisikan surat izin dan pernyataan kesanggupan ini berarti orang tua memberikan izin kepada anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah Orang tua juga bersedia mengantar dan menjemput anak sampai pintu gerbang sekolah Menyiapkan masker, face seal, tisu ataupun sapu tangan untuk digunakan anak selama berada di sekolah Membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah untuk kebutuhan anak selama berada di sekolah Orang tua juga diharapkan selalu mengingatkan anak agar mematuhi protokol kesehatan selama berada di sekolah Saat anak tiba di sekolah kami akan melakukan pengecekan suhu tubuh Anak dengan suhu tubuh yang tidak lebih dari 37,3 dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka Seluruh barang bawaan seperti tas sekolah dan lain-lain silahkan dimasukkan ke bilik sterilisasi untuk beberapa saat Lalu anak wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang telah tersedia di sekolah Kemudian anak akan memasuki bilik desinfektan Bilik desinfektan ini dipastikan aman untuk anak Setelah mengisi surat izin dan kesanggupan orang tua Syarat yang kedua adalah anak dan orang tua atau keluarga serumah harus dalam keadaan sehat Jadi disini bukan hanya si anak yang harus dalam keadaan sehat Tetapi juga keluarga serumah harus dalam keadaan sehat ketika hari pembelajaran tatap muka terbatas itu dilaksanakan Selanjutnya wali kelas akan membagi anak-anak yang akan melakukan PT MT ini ke dalam dua sif Kita sebut saja sif A dan sif B Setelah guru membagi anak-anak ke dalam dua sif Kita sebut saja sif A dan sif B tadi Sif A akan masuk ke sekolah, datang ke sekolah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat Sedangkan sif B akan datang ke sekolah pada hari Selasa dan Kamis Sif ini akan kami ganti setiap dua minggu sekali Jadi dua minggu dari sekarang kita akan mengganti sif B yang masuknya Senin, Rabu, Jumat Dan sif A yang masuk hari Selasa dan Kamis Saat sif A datang ke sekolah, sif B tetap melakukan pembelajaran daring dari rumah Artinya guru mengajar di sekolah dan langsung disaksikan oleh anak-anak yang belajar daring dari rumah Begitu pula keesokan harinya, hari Selasa Ketika anak sif B datang ke sekolah Anak-anak sif A siap dengan pembelajaran di rumah melalui media Zoom ataupun Google Meet Anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran daring dari rumah lewat Zoom ataupun Google Meet Akan kita anggap absen karena pembelajaran kita akan terus berlanjut Misalnya pada hari Senin sesuai dengan rencananya Teacher akan mengajarkan pelajaran tema satu, subtema satu Dan ketika pagi anak-anak sif A masuk Yang diajarkan adalah tema satu, subtema satu Lalu sekaligus diajarkan juga untuk anak-anak sif B melalui daring Keesokan harinya, hari Selasa, ketika anak-anak sif B datang Teacher tidak mengulang kembali pelajaran yang kemarin teacher ajarkan Artinya ketika anak-anak bapak ibu tidak hadir dalam pembelajaran online Pembelajaran Zoom ataupun Google Meet Maka anak-anak bapak ibu akan ketinggalan pelajaran Untuk itulah sangat penting pada kesempatan kali ini saya menyampaikan cara atau metode pembelajaran kita Metode pembelajaran ini disebut juga dengan hybrid learning Dimana pada saat yang bersamaan guru akan mengajarkan langsung secara dua metode yaitu offline dan online Namun jika ada sesuatu di luar perencanaan kita Misalnya sinyal yang kurang baik Guru akan melaksanakan pembelajaran online di jam-jam lainnya Misalnya di jam pagi guru mengajarkan anak-anak secara tatap muka Tapi karena sinyalnya jelek sehingga tidak bisa langsung online dengan anak-anak yang di rumah Maka setelah jam pelajaran tatap muka di sekolah berakhir Sekitar pukul 11 mungkin Teacher akan menghimbau kepada anak-anak yang di rumah untuk melakukan Zoom ataupun Google Meet Baiklah bapak ibu semuanya Terima kasih atas perhatiannya Dan kami sekali lagi memohon kerjasama Agar pembelajaran tatap muka terbatas kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Tentu saja dengan melaksanakan prosedur-prosedur yang telah kami letakkan Terima kasih atas perhatiannya Namo Sangiyang Adi Budaya Namo Budaya